Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Pak Bo, di channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, masih seperti biasa, saya masih membahas materi untuk IPA di tingkat SMP dan MTS. Tapi sebelum saya membahas materi, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materi kita pada kesempatan kali ini. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai sistem penapasan pada manusia. Sebetulnya, video ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, namun karena ada beberapa kekurangan dari video tersebut, maka saya mencoba untuk mengupdate kembali videonya dengan video baru. Semoga sahabat semua bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan. Sistem penapasan pada manusia. Apa yang dimaksud dengan sistem penapasan pada manusia? Sistem penapasan adalah suatu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air untuk menghasilkan energi. Maka yang dikatakan penapas, kata kuncinya yaitu adalah sebuah proses untuk menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Apa tujuan dari sistem penapasan? yaitu menghasilkan energi melalui proses oksidasi. Proses oksidasi sendiri adalah yang dikenal dengan proses pembakaran, yaitu proses pengubahan karbohidrat menjadi energi. Yang mana dalam proses pengubahan karbohidrat menjadi energi tersebut, membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi serta zat sisa yang harus dikeluarkan berupa karbon dioksida dan juga uap air yang dikeluarkan melalui proses penapasan. Berdasarkan otaknya, sistem penapasan itu dapat dibagi atas yang pertama ada sistem penapasan eksternal. Kalau kita berbicara masalah eksternal, berarti sistem penapasannya itu terjadi di luar jaringan tubuh. Yaitu sistem penapasan yang mana pertukaran gasnya itu terjadi di dalam paru-paru atau alveolus. Jadi pertukarannya terjadi di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus. Selanjutnya, sistem penapasan internal. Internal itu berarti kalau internal berarti artinya di dalam, di dalam jaringan tubuh. Nah, kalau dia di dalam jaringan tubuh, maka sistem penapasan atau pertukaran gasnya itu terjadi antara sel darah merah yang mana sel darah merah sendiri itu adalah sel darah yang mampu mengikat oksigen. Mengikat oksigen dan mengikat karbon dioksida. Jadi pertukarannya antara sel darah merah dengan jaringan di dalam tubuh. Karena sistem penapasannya terjadi di dalam jaringan tubuh. Selanjutnya, ada organ penapasan. Organ penapasan itu meliputi rongga hidung, faring, laring, trachea, broncus, bronchiulus, dan juga paru-paru. Jadi ada rongga hidung. Kemudian ada faring, ada laring, trachea, broncus, dan juga bronchiulus. Yang pertama kita bahas adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan awal dari proses penapasan atau respirasi. Dapat dikatakan rongga hidung ini merupakan tempat masuknya udara yang kita hidup ketika kita melakukan respirasi atau sistem penapasan. Nah, ada apa di dalam rongga hidung? Kita lihat. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut hidung, selaput lendir, dan juga pembuluh darah. Di dalam rongga hidung, udara mengalami tiga proses. Yaitu pertama adalah proses penyaringan. Udara mengandung debu halus dan bakteri dalam rongga hidung disaring oleh rambut hidung dan selaput lendir. Jadi udara yang kita hirup itu kan terkadang bercampur dengan debu, bercampur dengan bakteri. Nah, di rongga hidung itu udara tersebut disaring oleh rambut hidung dan juga selaput lendir. Jadi kalau kalian pas lagi memeriksa hidung terus ada kotoran, nah itu adalah debu yang tersaring oleh rambut hidung. Lalu selanjutnya ada penyesuaian suhu. Udara yang masuk ke rongga hidung itu dihangatkan oleh darah yang ada dalam pembuluh darah kapiler yang terdapat di rongga hidung. Jadi kalau kita menghirup udara, udara itu kan kondisinya di lingkungan itu suhunya bisa berbeda-beda. Ada kondisi dingin, ada kondisi panas. Nah, pada saat kondisi dingin itu udara yang masuk ke rongga hidung itu dihangatkan oleh darah yang ada di dalam pembuluh kapiler yang ada di rongga hidung. Sehingga udara yang kita hirup itu hangatnya sesuai dengan air yang dibutuhkan. Lalu kemudian diatur kelembapannya. Jadi udara yang masuk ke rongga hidung juga diatur kelembapannya oleh lapisan lendir. Selanjutnya ada faring. Nah, ini gambarnya di sini. Jadi yang dikatakan faring itu yang gini. Seperti ini ya. Faring berbentuk seperti corong di belakang rongga hidung dan mulut. Nah, ini kalau ini rongga hidung, ini rongga mulut, nah ini faringnya. Nah, ini faringnya. Faring berfungsi sebagai jalannya makanan atau orofaring dan udara atau nasofaring. Nah, nasofaring di sini berhubungan dengan udara, so faring, atau berhubungan dengan makanan atau orofaring. Nah, jadi faring ini bisa sebagai jalannya udara, bisa berfungsi sebagai jalannya makanan. Faring juga berfungsi sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Selanjutnya ada laring. Laring ini disebut juga sebagai batang tenggorok atau kotak suara. Laring terdiri dari tulang rawan yang membentuk jakun. Nah, ini jakun. Biasanya kalau pria dewasa, itu muncul jakun di bagian tenggorokannya ini. Nah, ini jakun. Ini jakun. Jakun tersusun atas tulang lidah, katup tulang rawan, perisai tulang rawan, piala tulang rawan, dan gelang tulang tulang rawan. Nah, ini yang disebut jakun ini ya. Di dalam laring juga terdapat epiglotis dan juga pita suara. Bagaimana kerja epiglotis dan pita suara? Kita lihat pembahasannya. Nah, ini adalah gambar dari epiglotis. Ya, ini adalah gambar dari epiglotis. Apa fungsinya? Epiglotis dapat membuka dan menutup. Nah, ini dia membuka, lalu kemudian menutup. Jadi, epiglotis itu bisa membuka dan menutup. Saat makan, epiglotis menutup agar makanan tidak masuk ke tenggorokan, melainkan ke kerongkongan. Nah, kita lihat. Saat kita makan atau meneran makanan, epiglotisnya menutup. Supaya makanan tidak jatuh ke tenggorokan, melainkan ke kerongkongan. Ini kan ada tenggorokan, ini kerongkongan. Ketika kita makan, maka dia menutup. Sehingga makanannya itu tidak masuk ke tenggorokan, melainkan ke kerongkongan. Nah, ini juga menjawab pertanyaan, kenapa kalau kita makan, bisa makan sambil bicara, itu bisa batuk-batuk atau tersedak. Nah, diakibatkan ketika kita makan sambil berbicara, ini si epiglotis. Epiglotisnya ini membuka, sehingga makanannya itu nyasar. Bukannya ke kerongkongan, tapi kita gorgokan. Nah, di tenggorokan, makanan yang masuk itu dianggap benda asing yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, biasanya kita sambil batuk-batuk, bisa batuk-batuk kalau makan sambil ngomong. Seperti itu. Lalu kemudian ada pita suara. Nah, ini pita suara ya. Ini ada pita suara. Pita suara merupakan selaput gendir yang membentuk dua pasang lipatan. Nah, ini ya, dua pasang lipatan. Dua pasang, dua pasang lipatan. Dan dapat bergetar menghasilkan suara. Jadi, kalau kita pas bernapas, tidak bersuara, dia terbuka. Terbuka seperti ini. Sehingga tidak muncul adanya suara. Jadi, ketika kita tidak berbicara, maka pita suaranya terbuka. Tetapi, ketika kita berbicara, pita suaranya menutup seperti ini, lalu menghasilkan getaran di sini, di lipatan ini ya. Menghasilkan getaran, sehingga muncul yang namanya suara. Jadi, cara kerjanya gitu ya. Jadi, pita suara itu pada saat kita bernapas, dia terbuka. Nah, ini terbuka. Sehingga tidak menghasilkan suara. Lalu, ketika kita berbicara, dia menutup. Nah, dia menutup begini, sehingga menghasilkan getaran di sini. Nah, menghasilkan getaran di lipatannya, sehingga muncul suara. Selanjutnya, ada batang tenggorokan atau trachea. Batang tenggorokan atau trachea merupakan berbentuk pipa. Jadi, batang tenggorokan atau trachea itu berbentuk pipa. Tersusun dari cincin tulang rawan yang terletak tepat di kerongkongan. Nah, ini. Ini merupakan batang tenggorokan atau trachea. Ini trachea. Trachea ini berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Pada lidung trachea berlapis sel-sel epitel bersiria dan selaput lendir yang berfungsi sebagai penyaring udara. Jadi, bukan hanya di hidung penyaring udara itu, tapi juga ada di trachea. Misalnya, kalian bernapasnya lewat mulut. Kalau lewat mulut kan dia tidak disaring. Maka, di sini lah berfungsi untuk menyaring. Atau, seandainya ada benda yang masuk. Maka, dia memberikan respon untuk mengeluarkan benda tersebut. Misalnya, seperti ketika makan tadi, ada makanan yang masuk ke sini, dia akan memberikan respon untuk mengeluarkan. Atau, misalnya, udara yang kita hidup tadi terinfeksi bakteri, misalnya. Maka, dia berusaha untuk menangkap atau menyaring udara tadi, sehingga direspon dengan batuk. Batuk, seperti itu. Selanjutnya, ada broncus dan bronchiulus. Broncus adalah cabang dari trachea, sedangkan bronchiulus adalah cabang dari broncus. Nah, jadi kalau ini ada trachea tadi. Nah, broncus ini adalah cabangnya. Sedangkan bronchiulus adalah cabang dari broncus. Trachea bercabang menjadi dua, menjadi broncus. Ini broncus. Broncus bercabang lagi menjadi bronchiulus. Broncus dan bronchiulus merupakan jalan udara menuju paru-paru maupun keluar dari paru-paru. Ujung broncus adalah alveolus. Nah, ini. Ujung broncus adalah alveolus. Selanjutnya adalah ada paru-paru. Paru-paru ini adalah organ yang sangat vital. Jadi di paru-paru ini, inti dari sistem pernafasan itu ada di paru-paru. Ya, paru-paru terletak pada rongga dada yang ada di bagian atas dan dibungkus oleh lapisan yang disebut pleura. Ini paru-paru dibungkus oleh lapisan namanya pleura. Paru-paru memiliki dua bagian. Ya, ini ada bagian kiri dan ada bagian kanan. Ya, ini bagian kanan, ini bagian kiri. Ya, right, long. Ini yang kanan, ini yang kiri. Pada bagian kiri memiliki dua segmen. Nah, ini satu, dua. Atau ada juga di buku yang menuliskan gelambir. Ya, ada juga di buku yang menuliskan gelambir. Ini satu, dua. Bagian kanan memiliki tiga segmen. Satu, dua, tiga. Segmen itu semacam seperti ruang-ruang gitu. Pada paru-paru terdapat gelambung tipis yang disebut dengan alveolus. Nah, ini alveolus. Yang mana alveolus sendiri berfungsi sebagai pertukaran gas. Bagaimana proses pertukaran pada alveolus? Nah, kita lihat pada gambar ini. Ini adalah gambar alveolus. Alveolus itu sangat dekat dengan pembuluh darah. Nah, ini alveolus itu sangat dekat dengan pembuluh darah. Pembuluh darah membawa oksigen. Jadi, ketika kita menghirup udara atau menghirup oksigen, maka oksigen tadi akan masuk ke paru-paru, kemudian masuk ke alveolus. Di paru-paru ada alveolus. Nah, ketika kita menghirup oksigen, sampai di paru-paru udara itu masuk ke alveolus. Di alveolus, oksigen itu akan mengalami proses yang namanya difusi. Ya, mengalami peristiwa difusi dan difusi seperti itu. Sehingga oksigen tadi masuk ke pembuluh darah. Di darah, oksigen diikat oleh sel darah merah. Ya, oksigen diikat oleh sel darah merah. Kemudian darah yang sudah membawa oksigen tadi dibawa ke seluruh tubuh. Sebaliknya, dari seluruh tubuh, darah mending masuk ke paru-paru membawa karbondioksida. Darah dari seluruh tubuh itu membawa karbondioksida. Kemudian karbondioksida yang dari seluruh tubuh dibawa oleh sel darah merah tadi, sampai di paru-paru, dia dipusikkan juga. Ya, dilepas. Dilepas, sehingga dikeluarkan melalui proses pernafasan. Jadi, bisa dikatakan ini terminalnya lah. Ya, analoginya itu kalau ada bis, ini terminalnya gitu ya. Jadi, bis penumpang datang, ditaruh di terminal, terus dilepas. Kemudian penumpang mau berangkat, ditaruh di paru-paru, eh, ditaruh di terminal, diangkut. Ibaratnya, apiulus ini tempat pertukarannya lah. Tempat pertukarannya. Jadi, ketika kita menggerup oksigen, Nah, kalau kita menggerup oksigen, oksigennya dimasukkan ke sel darah merah, dibawa ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, sel darah merah membawa karbondioksida, dilepas di paru-paru. Nah, seperti itu. Jadi, ini ibaratnya tempat pertukarannya alveolus gitu. Selanjutnya, ada mekanisme pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia, itu dapat dibagi atas pernafasan dada, yang mana pernafasan dada sendiri, itu dipengaruhi oleh otot antar tulang rusuk. Sedangkan, ada juga pernafasan perut, yang dipengaruhi oleh otot diafragma. Sementara diafragma sendiri, adalah sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Jadi, kalau ini adalah rongga dadanya, nah, ini rongga dada, ini perut, nah, ini dia fragma-nya. Ini membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Bagaimana proses pernafasan dada? Yang pertama, ada fase inspirasi. Apa yang dimaksud dengan fase inspirasi? Yaitu, fase ketika kita menarik nafas. Yang mana pada saat kita menarik nafas di pernafasan dada, itu diawali dengan adanya kontraksi otot antar tulang rusuk. Dengan adanya kontraksi otot antar tulang rusuk, ini menyebabkan tulang rusuk terangkat. Nah, kita lihat. Boleh dicoba ya, dicoba di rumah. Dilakukan pernafasan dengan cara adanya kontraksi antar tulang rusuk. Kontraksi itu apa? Kontraksi itu berarti ototnya mengeras. Ototnya mengeras. Itu berkontraksi. Kemudian tulang rusuknya terangkat. Atau memendek bisa juga ya. Berkontraksi ototnya memendek atau mengeras. Jadi, dengan adanya otot antar tulang rusuk ini berkontraksi, mengakibatkan rongga dada menjadi terangkat. Kalau rongga dada terangkat, paru-parunya ikut mengembang. Dengan mengembangnya paru-paru itu, menyebabkan tekanan di dalam paru-paru itu menjadi lebih kecil dibandingkan udara di luar. Sehingga udaranya masuk. Jadi, dengan mengembangnya paru-paru tadi, menyebabkan tekanan yang ada di paru-paru itu lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar. Sehingga udara bisa masuk ke paru-paru. Pada pas ekspirasinya itu, atau pada pas kita mengembuskan nafas, diawali dengan tulang antar rusuk, otot antar tulang rusuk berelaksasi. Kalau berelaksasi itu relax. Relax itu apa? Santai. Berarti ototnya santai atau mengendur. Jadi, diawali dengan adanya otot antar tulang rusuk yang mengalami relaksasi. Akibatnya tulang rusuknya menurun. Kalau dia santai, ototnya santai, maka otot antar tulang rusuknya akan mengendur. Paru-paru yang awalnya mengembang jadi menyusut. Kalau menyusut, berarti tekanannya nanti akan lebih besar dibandingkan tekanan udara yang di luar. Sehingga udara pun akan keluar dari paru-paru. Udara akan keluar dari paru-paru. Nah, ini adalah mekanisme pernapasan dada. Selanjutnya, ada mekanisme pernapasan perut. Yang pertama adalah fase inspirasi atau menarik nafas. Fase inspirasi di pernapasan perut itu diawali dengan adanya kontraksi otot diafragma. Kontraksi itu berarti ototnya mengeras. Yang mana? Dari posisi melengkung menjadi mendatar. Jadi, kondisinya melengkung menjadi mendatar. Dengan adanya kontraksi pada otot diafragma menyebabkan paru-paru mengembang. Dan tekanan udara dalam paru-paru itu lebih kecil daripada tekanan udara luar. Sehingga udara masuk ke paru-paru. Lalu ada fase ekspirasi, yaitu fase mengembuskan nafas. Di mana terjadinya atau diawalinya dari otot diafragma yang merelaksasi. Yang mana posisinya berubah dari mendatar kembali melengkung. Akibatnya, dengan adanya kontraksi, dengan adanya relaksasi tersebut, paru-paru pun menjadi mengempes. Tekanan udara di paru-paru itu menjadi lebih besar dibandingkan tekanan udara yang ada di luar paru-paru. Sehingga udara keluar dari paru-paru. Ini adalah mekanisme penapasan perut. Selanjutnya ada volume paru-paru. Volume paru-paru itu ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan juga volume residu. Volume tidal adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali penapasan normal. Pada kondisi tubuh istirahat, volume tidal sebanyak kira-kira 500 ml. Pada rata-rata orang dewasa muda. Jadi volume tidal ini adalah volume atau jumlah udara yang ada di paru-paru saat kita bernafas dengan biasa. Ya, bernafas dengan santai. Itu jumlahnya ada 500 ml. Lalu ada lagi volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang dapat dihirup dengan kekuatan inspirasi yang lebih kuat setelah volume tidak dilakukan. Pada keadaan normal kira-kira 3000 ml. Jadi ketika kita bernafas seperti biasa, tiba-tiba kalian menarik nafas. Ya, menarik nafas secara kuat-kuat. Jadi saya bernafas normal, misalnya mau meniup sesuatu, kalian menarik nafas sekuat-kuatnya. Nah, itu namanya volume cadangan inspirasi. Lalu ada volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan atau dihempuskan dengan ekspirasi sekuat-kuatnya. Pada akhir ekspirasi normal. Ini kebalikannya ya. Setelah kalian bernafas, kemudian kalian melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya. Jadi setelah kalian bernafas normal seperti biasa, tiba-tiba kalian ingin meniup sesuatu sehingga melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya. Nah, itu disebut dengan volume cadangan ekspirasi. Lalu ada volume residu, yaitu volume udara yang masih tetap berada di dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat. Jadi setelah kita mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya, masih ada udara yang di dalam paru-paru. Itu disebut dengan volume residu, kira-kira 1.500 mililiter. Selanjutnya ada kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru itu ada dua di sini yang kita bahas, yaitu ada kapasitas vital paru-paru dan kapasitas total paru-paru. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan oleh paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum. Dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyak. Kira-kira 4.500 mililiter. Jadi ketika kalian menarik nafas sekuat-kuatnya, kemudian mengembuskan nafas sekuat-kuatnya, nah itulah yang disebut dengan kapasitas vital. Atau kapasitas vital itu dapat juga diartikan adalah hasil penjumlahan antara volume tidal, volume cadangan respirasi, dan juga volume cadangan inspirasi. Dijumlahkan tadi, tiga tadi, maka itu menjadi kapasitas vital. Lalu ada kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru adalah volume maksimum di mana paru-paru dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa. Jadi kita menarik nafas sekuat-kuatnya kita paksakan sampai paru-paru tersebut bisa mengembang. Itu sebesar mungkin gitu ya. Atau kapasitas total dapat juga kita artikan kapasitas vital ditambah volume residu. Volumenya kira-kira 6.000 mililiter. Berikutnya ada frekuensi bernafasan. Frekuensi bernafasan ini adalah segala sesuatu yang menyebabkan proses bernafas itu bisa menjadi lebih cepat. Yang pertama ada faktor usia. Usia muda, semakin muda usia seseorang itu pernafasannya semakin cepat. Sebaliknya semakin tua usia seseorang, maka pernafasannya menjadi lebih lembat. Hal ini dikarenakan pada usia muda itu lebih banyak membutuhkan energi dibandingkan usia yang tua. Karena membutuhkan energi yang lebih banyak, maka proses pengubahan karbohidrat menjadi energi juga semakin banyak. Sehingga membutuhkan oksigen yang lebih banyak dibandingkan usia tua. Selanjutnya jenis kelamin. Yang umumnya laki-laki membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan wanita. Sehingga frekuensinya, pernafasannya menjadi lebih cepat. Jadi lebih cepat frekuensi pernafasan pria dibandingkan pernafasan wanita. Selanjutnya ada suhu tubuh. Pada saat suhu tubuh rendah, sistem pernafasan menjadi lebih cepat. Karena tubuh membutuhkan energi agar tubuh menjadi hangat atau menjaga tubuh tetap hangat. Selanjutnya ada posisi tubuh. Posisi, jika seseorang berada dalam posisi berdiri, frekuensi pernafasannya akan lebih tinggi dibandingkan seseorang duduk. Hal ini terjadi karena ketika ia berdiri, tubuh membutuhkan energi yang lebih besar. Agar tetap simbang sehingga frekuensi pernafasan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Lalu ada aktivitas. Semakin banyak aktivitas atau semakin berat aktivitas tubuh pada manusia, maka pernafasan akan lebih cepat. Yang misalnya ketika kalian duduk dengan kalianlah lari. Mana pernafasannya lebih cepat? Ya jelas waktu kalianlah lari. Karena ketika tubuh semakin berat melakukan aktivitas, maka tubuh membutuhkan energi yang lebih banyak. Sehingga pernafasannya dipercepat. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.